Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi. Apa kabar nih teman-teman, semoga selalu kabarnya baik-baik saja ya. By the way, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali musuh modnya si Yue Ying yang ketiga. Dan untuk stage ketiganya, kita akan memainkan salah satu stage rahasia, yaitu Tian Shui Prodigy. Nah, jadi di sini si Juge Liang sudah memulai operasi militernya terhadap kerajaan Wei. Dia pun sudah tiba di Hanjong, dan dari situ dia menuju ke jalur pegunungan gitu ya, menuju ke ibu kota Wei. Nah, langsung aja. Tapi, kita nggak main-mainnya di musuh mod, seperti biasa kita mainnya di free mod aja. Kenapa? Karena di free mod, kita bisa ngelawan si Jiang Wei. Tapi kalau untuk di musuh mod, Jiang Wei-nya udah nggak ada lagi, karena si Jiang Wei-nya udah bergabung sama kita. By the way, stage-nya di... kita cari dulu. Ya, di sini Ujang Plate, Battle of Tian Shui, Shu Forces. Tingkat kesulitannya 5 dari... sorry, 6 dari 8. Dan ya, kita pakai si Yue Ying, dan kita pakai kostumnya yang ketiga. Kira-kira seperti apa kostumnya? Bedanya, apa ya? Sekilas. Ini aja, bawahannya aja. Di pinggang ke bawahnya yang beda ya. Enggak, ding. Armor bajunya juga agak beda bagian tengahnya. Enggak, enggak, enggak. Sama. Oke, kita equip yang ketiga dulu. Ya, bedanya dari pinggang ke bawah ya. Anyway, senjatanya si Yue Ying masih senjatanya yang kedua, yaitu Martial Spear. Level 6, Powerful Ghost 30, dan maksimum attack-nya 5 hit. Untuk item Shadow Harness, Purple Orb, Tagger Emulat, Windscroll, Tortoise Emulat, dan Charge Bracer. Kita udah itu ya, dapat item slot yang keempat. Untuk bodyguard, seperti biasa, warnanya green. Langsung aja ke objektif kita di battle ini. Kita akan menang apabila kita bisa mengambil alih, Kastil Tianshui, dan Kastil Ji. Dan disini kita akan kalah apabila sih Juge Liang yang kalah. Unit info di pasukan Shu ada Juge Liang bersama Fajong, Jiang Fei, Guan Xing, Jiang Bao, dan yang terakhir ada Yue Ying, yaitu kita. Sedangkan di pasukan Wei ada Mazun, Wang Lang, Yin Shang, Liang Shu, Jiang Wei bersama Huzeh dan Juling. Xia Hou Mao, dan yang terakhir Xia Hou De. Oke, langsung aja kita mulai stage-nya. Seperti biasa, kita akan berusaha untuk membuat si Jiang Wei bergabung dengan pihak kita ya. Caranya ya, seperti biasa juga. By the way, ini dia. Wilayah Tian Shui di Provinsi Liang dengan background musiknya, Parade of Death. Nah, kita jangan masuk ke dua kastil tersebut. Melainkan kita harus membersihkan dulu musuh-musuh yang ada di luar kastil tersebut. Bisa bagus. Kalau kita mau buat si Jiang Wei bergabung dengan kami. Yang ada yang ada di luar kastil tersebut. Wang Lang sekarang Shao De Intinya yang mendekat ke kita kita kalahin Dan ya begitu saja Oke sekarang kita ke bawah sebelum si Juge Liangnya kesulitan ya Atau kalau si Juge Liangnya udah nyuruh kita untuk Ngalahin sub-officernya si Jiang Wei Kita harus cepat ke atas Tapi kalau belum gapapa kita ke bawah dulu Ada si Shao Mao Karena kalau kita gak kalahin dia nanti bakal nyerang si Juge Liang ya Ke markas kita Itu dia Shao Mao Nah ngomong-ngomong map ini Map itu ya mirip Gunung Dingjun Eh Gunung Dingjun Gujang Plain Makanya wilayahnya tadi Waktu kita pilih stage-nya di Free Mode Itu wilayahnya di Gujang Plain Oke just like that Mungkin sambil nunggu-nunggu Kita kalahin gear captain disini Atau tadi udah ya Belum 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 Karena Hmm Jiang Wei nya juga belum keluar Ya 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 Belum 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 Oke kalau gitu kita Ah siap-siap Siap-siap Dan ber Count Itu dia Apa kamu secara Di keras dengan Tutup persiduvan Di sure Kamu tak perlackan Zuge Liang Zhang adalah seorang lelaki. Saya harus melihatnya dengan dia. Apa yang dia mahu adalah untuk Zhang Wei untuk menemukan kekuatan kami. Kehidupan pekerjaan di bawahnya supaya dia akan berisolasi. Karena dia sadar kalau si Zhuge Liang banyak trik di kantongnya gitu ya. Trik in his sleeve gitu ya. Di dalam kantong Zhuge Liang banyak taktik. Jadi dia sebelum berperang udah nyediain beberapa taktik yang mungkin bisa dia pakai di pertempurannya. Tapi ya gitulah si Mazum gak sabaran jadi dia nyuruh si Zhang Wei maju dan yep sebenarnya itulah yang diinginkan sama si Zhuge Liang. Biar si Zhang Wei nya keluar dan nanti kita bisa isolasi dia. Kalau kita isolasi dia, situlah kita bujuk dia untuk berpihak ke kita gitu. Ini si Zhang Wei ya? Mana Zhang Wei? Intinya kalau dia jadwal jangan terima. Karena kalau kita kalahin dia kita gagal untuk rekrut dia. Jadi ini kita skip aja maksudnya kita jangan terima. Dan pastikan kita ngalahin buling jangan sampai kita ngalahin Zhang Wei. Walaupun kita diserang sama dia, sabar aja. Nah gitu. Ini kita tinggal tunggu si Zhang Wei nya dekat sama Zhuge Liang. Terus nanti ada Petsin. Aku tahu. Zhang Wei kamu adalah penyakit. Nah itu dia tuh udah dicurigai. Jangan terima kasih. Padahal tuh rencana kita. Aku... Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Beri kepercayaanmu. Aku tahu. Tak ada yang lagi ada, jangan lagi untuk mencari atau mencari. Aku tahu. Si Zhang Wei nya udah... ...bingung dia mau ngapain gitu kan. Maju mundur. Salah mundur. Aku tahu ke kepercayaanmu. untuk ambil musuh wine oke itu dia dim sum di stage ini dan kita dapet imperial seal musuh attack 10 detik nih moral mazun tinggi nih 7 moral dia wow sorry iya kan 7 iya 7 7 nah mereka ketemu gak kalau kita gak dekat-dekat sama jubeliar dan sama si jangwei nya hmm bertahan lah ya gimana ya moral si mazunnya tinggi jadi wajar kalau temen-temen kita ngelung tadi oke padahal tadi udah tekan L1 wow oke critical kita close aja kaptennya sambil kita nunggu si jubel yang kayaknya harus dekat sih kayaknya dari tadi belum ketemu mereka i'm waiting here jubel yang jangan bilang penyakit yang dulu yang di stage itu don't to kill kita pake sunse ya kita gak bisa naik kuda karena kudanya terlalu dekat dengan itu ya dengan bukit kalau yang kemarin kalau ini terlalu dekat sama jurang jadinya gak bisa kita naikin lagi jadi kudanya ya mau gak mau kita lari sambil kita masih nunggu ya ceritanya masih nunggu oh moral mazun udah delapan lagi karena dia udah ngalahin buanshing ya tadi dan bodyguard kita akan kenapa teleportasi kesitu dan disini musuh live itu kayaknya ini udah penuh nih musuhnya si Yueying gagal gak ya kalau kita terlalu dekat kesini karena ada embush kan tapi kayaknya selama kita gak buka gerbang cut steelnya aman kayaknya ya excuse me passing through gak maksud untuk melawan kalian iya kita harus dekat temen-temen sama Juge Liang dengan Jiang Wei nya kalau mau lihat itunya cutscene nya gak bisa kita jauh karena si juge Liang nya gak jalan Jiang Wei nya juga mungkin gak jalan disitu oke lah gak apa-apa ah jangbau nah hil lah nah hil nah hil lagi ini bala bantuan udah datang kita gak dianggap dan moral juge Liang dropping for some reason ya gak jelas alasannya apakah kita harus memancingnya secara manual sini iya jangway 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 supos i offer you all of the knowledge i have at my disposal i can't no longer return to jangway i shall do as you ask dan Dan langsung aja Jiang Wei-nya bergabung dengan kita, dan kita langsung menyerang kastil Tian Shui. Moralnya Mahzun tapi gak ini ya, gak dropping ya, masih tinggi moral dia 8. Oke, agennya si Jiang Wei udah memasuki kastil Tian Shui, dan siap-siap aja nanti si Yin Shang dan si Liang Shu bergabung dengan kita juga. Dan kalau gak salah, Yin Shang sama Liang Shu, orang dari Xi Liang juga kalau gak salah, temen-temennya Machao ya. Kalau gak salah. Berpahan ya, Jiang Wei. Darahmu boleh tinggal dikit, tapi disini kita bersama-sama. You are not alone juga ya. Oke. Akhirnya Yin Shang dan Liang Shu juga udah bergabung sama kita. Dan kalau kita lihat moralnya si Mahzun tinggal, bukan tinggal dong, masih penuh. Oke lah, langsung aja kita kalahin. Karena kalau terlalu lama, bahaya ya. Bisa kita juga yang kalah. Kalau dari segi moral ya, 8 karena. Jangan bawa aja mungkin loh. Mungkin kalah dia, kalau kita terlalu lama. Jangan bawa aja. Kita targetin aja Mazun disini, jangan yang lain. Oke, i'll check that. Tidak, ini kan belum berakhir. Tidak, ini belum bisa berakhir. Dan ya gitu aja Sebenernya stage ini stage itu ya Stage yang singkat sebenernya Kali kita gagalin Rencana jugilnya mungkin iya Itu agak ekstra karena kita harus ngalahin Jiang Wei sama itu ya Sama visernya Jiang Wei nya lah lebih tepatnya Oke top 5 amulet Oh iya kita udah dapetin fire op Yang level 4 ya waktu main off stream Di yiling Untuk pakein si machau kita sebenernya Waktu off record Tetap ini ya grinding item Jadinya udah dapetin yang fire op level 4 Tinggal 2 lagi org nya yang belum level penuh Kalo untuk item masih ada beberapa video Tapi nanti sebelum gameplay kita berakhir Kita bakal penuhin semua tuh item-itemnya By the way kita dapetin 4544 point Jadi lumayan Dan si Yuying nya Naik rank jadi rank 3 Cukup gak? Gak cukup Ini stage ketiga ke 4 Hmm 600 Oke biasa aja Ya berarti ini harus main off record juga nih Untuk dapetin senjatanya Rekan next stage ke 4 Berikutnya lagi kita langsung dapetin senjata ke level 10 ya Ya wajib berarti Oke teman-teman sekian dulu gameplay kita kali ini Untuk musumotnya si Yuying yang ketiga Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Kalo teman-teman suka dan terhibur dengan gameplaynya Sampai jumpa lagi di gameplay berikutnya Yaitu kita akan melanjutkan kembali musumotnya si Yuying yang keempat